Ubah lokasi GPS di iPhone tanpa laptop atau PC Bisa juga digunakan untuk main game seperti Pokemon Go tanpa harus jalan-jalan Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara untuk mengubah lokasi GPS kalian di iPhone Tanpa menggunakan laptop atau PC Kalau di video sebelumnya kita sudah sharing ke teman-teman cara untuk mengubah lokasi GPS di iPhone Dengan menggunakan salah satu fake GPS tapi memerlukan laptop atau PC Dan di video kali ini kita akan sharing cara untuk mengubah lokasi GPS di iPhone kita Tanpa memerlukan laptop atau PC lagi Sehingga bisa kita lakukan dengan lebih mudah lagi dan lebih portable lagi guys Agar kita bisa mengubah lokasi GPS di iPhone kita tanpa laptop atau PC Kita akan menggunakan aplikasi fake GPS dari A2 Lab yaitu A2 Lab Enigo Salah satu kelebihan aplikasi ini kita tidak memerlukan laptop atau PC Dan kita juga tidak perlu untuk menjailbreak iPhone yang kita gunakan Selain itu ada banyak fitur di aplikasi ini Mulai dari teleport kita juga bisa atur pergerakan GPS kita Yang artinya kita bisa gunakan untuk main game seperti Pokemon Go atau Monster Hunter Now juga Tidak usah lama-lama lagi langsung aja sekarang kita akan download terlebih dahulu A2 Lab Enigo nya ke iPhone yang kita gunakan guys Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di iPhone yang akan kita install fake GPS dari A2 Lab yaitu Enigo Buat teman-teman yang ingin mencoba juga kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini Untuk masuk ke itulab.com Dan disini teman-teman bisa baca informasi tentang aplikasi ini Aplikasi ini support untuk Windows, Mac OS, Android dan juga untuk iOS Tinggal kalian sesuaikan dengan device kalian Karena di video kali ini kita menggunakan iPhone jadi kita pilih yang iOS disini guys Setelah itu kita tinggal pilih free download aja Kemudian pilih download now Lalu pilih install untuk mulai menginstall aplikasi A2 Lab Enigo nya Setelah terinstall kalian bisa back Maka sekarang kita sudah berhasil menginstall aplikasi A2 Lab Enigo nya guys Setelah terinstall kita harus setting terlebih dahulu Silahkan masuk ke menu settings Setelah itu silahkan pilih menu general Lalu scroll ke bawah Dan silahkan pilih VPN and device management Selanjutnya tinggal pilih ini Kemudian pilih trust dan pilih trust di iPhone kalian guys Setelah selesai teman-teman bisa langsung jalankan aplikasi fake GPS nya di iPhone kalian Tanpa memerlukan laptop atau PC lagi Disini kita pilih allow Dan teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasi ini untuk mengubah lokasi GPS kalian dengan mudah Misal kita ingin berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Kita bisa gunakan fitur teleport yang ada di aplikasi ini Tinggal pilih aja dimana kalian ingin berpindah dan tinggal pilih teleport Kemudian disini kita akan pilih upgrade to the official version Kemudian disini tinggal pilih download now Dan tinggal ikuti aja step by step yang ada disini guys Yang pertama kita langsung download test flight nya terlebih dahulu Setelah itu tinggal pilih start testing disini Dan tinggal pilih install and go everywhere nya Setelah terinstall tinggal pilih open Kemudian kita pilih allow aja Dan tinggal pilih next Kemudian pilih start testing Lalu pilih agree Maka kita sudah masuk ke aplikasi and go everywhere nya Sekarang kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dan juga bisa mengatur pergerakan atau moving dari GPS yang kita gunakan Misal saat ini kita sedang berada di gang hikmah Kemudian sekarang kita akan gunakan aplikasi ini untuk bertelepot ke tempat yang lain Misal kita akan teleport ke jalan cempaka besar disini Tinggal tap aja di lokasi tujuan kalian Maka akan muncul koordinat dari lokasi tujuan kalian Setelah itu ada keterangan distance atau jarak Dari lokasi awal ke lokasi tujuan Dan yang paling penting disini ada juga informasi cooldown timer Cooldown timer ini perlu teman-teman perhatikan Kalau misal kalian gunakan fake GPS ini untuk main game Pokemon Go Jangan kalian bergerak lagi Baik itu teleport ataupun moving Sebelum cooldown nya selesai Agar pergerakan kalian tidak dianggap sebagai abnormal movement Kemudian untuk mulai teleport tinggal pilih teleport aja Setelah selesai maka disini akan ada keterangan Kita sudah berhasil mengubah lokasi GPS kita Lalu kalau kita cek di aplikasi Google Maps Maka sekarang lokasi kita akan berada sama seperti yang sudah kita setting Di aplikasi i2Lab AnyGo nya Lalu sekarang kita akan coba buka game Pokemon Go Apakah lokasinya juga sama dengan yang sudah kita setting di fake GPS kita Teman-teman bisa lihat lokasinya sama ya Ini ada di pertigaan dan di aplikasi i2Lab AnyGo nya pun juga sama Ada di pertigaan disini guys Dengan aplikasi ini karena kita bisa mengatur movement atau pergerakan di GPS nya Artinya kita juga bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk main game Pokemon Go tanpa harus jalan-jalan Caranya sangat mudah Misal kita ingin coba jalan ke jalan cempaka besar Tinggal klik atau tap aja di lokasi tujuan kalian Setelah itu disini baca informasinya Dan tinggal pilih wall Maka sekarang GPS kita akan bergerak sesuai dengan yang sudah kita setting di aplikasi AnyGo nya Kalau kita lihat di aplikasi Pokemon Go nya pun juga akan sama bergerak Sesuai dengan lokasi yang sudah kita tuju Oke disini ada Pokemon kita coba pause pergerakannya Kemudian kita akan coba tangkap Pokemon nya guys Nice kita coba langsung beri raspberry Kemudian disini kita akan gunakan grid ball dan kita langsung lempar bolanya Mantap kita dapat 1 Pokemon baru lagi Disini kita dapat kubun Selanjutnya di aplikasi i2lab AnyGo ini juga ada fitur yang keren yaitu joystick Dimana kita bisa atur pergerakan move atau movement dari GPS nya dengan menggunakan joystick Cara menggunakannya tinggal pilih aja icon joystick disini Maka akan tampil sebuah overlay joystick seperti ini Disini teman-teman bisa atur arah dari GPS nya ya Misal kita ingin bergerak ke sana Setelah itu teman-teman juga bisa atur kecepatannya di bagian atas ini Misal kita akan kurangi kecepatannya ke angka 6 meter per second Dan tinggal pilih play aja untuk mulai bergerak Misal ingin belok-belok teman-teman bisa langsung gerakan GPS nya dengan menggunakan joystick yang ada disini Misal kita ingin belok kanan tinggal belok kanan seperti ini Jadi tinggal kalian gerakan aja sesuka hati kalian guys Kemudian kita coba lihat di Pokemon Go juga akan bergerak sama Seperti yang sudah kita setting di aplikasi i2lab any go nya Mantap! Oke ada Pokemon lagi kita akan coba pause terlebih dahulu Setelah itu kita langsung tangkap Pokemon nya guys Kita coba beri Raspberry dan kita langsung coba tangkap pakai bola Pokemon yang biasa aja Nice! Kita dapat 1 Pokemon baru lagi Jadi dengan menggunakan aplikasi fake GPS ini Teman-teman juga bisa gunakan untuk main game Pokemon Go tanpa harus jalan-jalan Tanpa perlu laptop atau PC lagi Walaupun catatannya di beberapa versi iOS tetap perlu laptop atau PC saat di awal settingnya ya Untuk menginstall komponen tambahan dari aplikasi any go nya Untuk selanjutnya kalian tidak perlu laptop atau PC lagi Aplikasi ini bisa teman-teman gunakan secara gratis Tapi fiturnya terbatas Kalau ingin gunakan full version semua fitur yang ada di aplikasi ini kalian bisa berlangganan Perbulannya itu sekitar 20 dolar Di sini ada juga yang per quarternya Perbulannya jadi 9 dolar aja Per quarternya di sini kalian bisa bayar dengan 30 dolar Untuk per tahunnya di sini 80 dolar Atau kalau ingin gunakan dalam jangka waktu yang sangat lama Kalian bisa beli yang lifetime license Harganya 120 dolar Bisa kalian gunakan selamanya guys Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Jadi seperti itu teman-teman cara untuk mengubah lokasi GPS kita Dengan sangat mudah menggunakan aplikasi ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax